Intro Saya membuka hari dengan menikmati hawa pagi Gorontalo di Danau Limboto, danau terbesar di provinsi ini. Untuk mendapat sudut pandang terbaik Danau Limboto, ada satu tempat yang relatif mudah untuk dicapai, Komplek Benteng Otanaha. Benteng Otanaha berada di desa DMB, kecamatan kota barat, kota Gorontalo. Ada tiga benteng di komplek ini, Otanaha, Ulu Pahu, dan Otahia. Dan saya pun menuju ke benteng paling atas, yaitu Otanaha, karena disinilah saya bisa melihat hamparan luasnya Danau Limboto, dan juga langit biru di pagi yang cerah. Jadi kalau ke Gorontalo ini, tidak hanya laut dan pantai yang bisa Anda lihat, tapi juga ada sebuah danau, Danau Limboto yang sangat luas. Dan kita bisa melihat Danau Limboto ini secara sempurna, atau bisa dengan bagus dari atas adalah dari Benteng Otanaha ini. Dan ada yang menarik dari benteng ini, katanya ini dibangun dari karang dan juga putih telur bulu maleo. Tapi cukup pokok sih, misalnya dicoba untuk melihat danau dari sini. Menurut cerita rakyat, Benteng Otanaha ini dibangun oleh Raja Gorontalo terdahulu untuk mengawasi kapal yang hilir mudik di danau, dan juga untuk mengawasi musuh Portugis pada saat itu. Benteng ini menegaskan arti penting Danau Limboto pada masanya. Permukaan danau yang dulunya luas, membentang dari wilayah kerajaan Limboto hingga sebagian wilayah kerajaan Gorontalo. Berkeliling Biluhu Timur bersama kepala desa, saya pun melihat beberapa warga yang sedang beraktifitas. Tepat di depan rumah warga, terdapat warisan geologi Biluhu Timur. Inilah ring atol yang terbentuk dari erupsi gunung berapi bawah laut. Tumpukan lava yang dihasilkan akan membentuk terumbu karang. Pembentukan pulau atol ini memakan waktu yang sangat lama, yaitu sekitar 30 juta tahun lho, travelers. Sejauh ini, ring atol Biluhu Timur dengan kedalaman 20 hingga 23 meter telah diteliti, dan sedang dalam proses pengajuan Geopark Nasional. Biluhu Timur memiliki luas konservasi sekitar 30 hektare dengan keaneka ragaman hayat di bawah laut dan juga padang lamun. Saya pun melihat, di tepi pantai Biluhu Timur memang langsung terlihat padang lamun yang luasnya mencapai 1 hektare lho, travelers. Lamun memiliki fungsi yang luar biasa lho, travelers. Kemampuan padang lamun menyerap karbon dioksida atau CO2 jauh lebih baik dibandingkan vegetasi apapun di daratan. Dalam tiap hektare, padang lamun mampu menyerap karbon hingga 6,59 ton per tahun. Mas Rolis, ini kan kita jalan sedikit aja dari pantai sudah langsung terlihat ya, lamunnya. Bentuk pengelolaannya yang dilakukan oleh kelompok masyarakat pengawas? Lamun yang ada di sini selalu kita ukur, dan kita selalu berikan edukasi terhadap masyarakat bahwa ini perlu dijaga. Akan dilihat bentuk pertumbuhannya akan bertambah atau dia tiap tahunnya mau berkurang, karena ekosistem air biasanya dia dapat berpengaruh terhadap pertumbuhan. Alhamdulillah dengan sampai 2024, lamunnya tetap bertambah. Bertambah bertumbuh dengan baik gitu? Iya. Berarti menunjukkan bahwa laut di sini sehat juga? Iya. Lamun juga ternyata memiliki tiga fungsi ekologi, yaitu spawning ground, nursery ground, dan feeding ground. Jadi lamun ini memiliki beberapa fungsi baik fisik ataupun ekologi. Kalau misalnya dari fisik, jadi itu di tengah laut kan ada terumbu karang. Terumbu karang kan sudah memecahkan ombak. Nah, lamun ini sebagai penyambungnya lagi. Jadi ketika ombak sudah terpecah dari terumbu karang, lalu ada lamun di sini, sehingga air yang menuju ke daratan itu lebih tenang. Bagi wisatawan yang ingin menyelam, Anda juga akan menemukan ragam biota laut, dan yang pastinya terumbu karang yang hanya ada di Gorontalo, yaitu Salvador Dali. Tapi kali ini aku akan mencoba menyelam di lokasi lain. Menutup hari di Biluhu Timur, saya akan bersantai saja di sebuah penginapan yang langsung mengarah ke laut dengan latar belakang kebing yang menjulang tinggi.